Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan senang sekali ya saya boleh tiba di Makassar ya hari ini dan pada saat ini saya itu ada di restoran atau di cafe shop Mbuk. Wah ini punya rekan saya Pak Rudi ini, terima kasih banyak untuk Pak Rudi Goni yang sudah menyiapkan segala sesuatu di Mbuk Cafe Shop dan yang paling terhormat juga buat saya, saya bisa ketemu dengan ini sahabat saya, lama kita tak bersuah tapi kali ini kita bersama-sama itu siapa lagi? Anda bisa tahu ini legenda dari PSM Makassar, Bung Samsudin Umar, apa kabar? Selamat malam ya, malam ya, saya ini bangga sekali ini, lama sekali baru bisa ketemu ya, bisa duduk berdampingan semua ini, mantap sekali, nah perlu teman-teman tahu Pak Samsudin ini adalah selain pemain top legenda yang masa lalu ya, tapi sebagai orang terakhir, sebelum Bernardo Tavares membawa PSM Makassar menjadi juara di Liga 1 Indonesia 2022-2023, Pak Samsudin ini adalah orang terakhir, sebagai coach, pelatih kepala pada tahun 2000, artinya 23 tahun yang lalu, PSM itu juara, dengan materi pemain yang luar biasa nanti beliau akan bercerita, bagaimana dia mendesain PSM Makassar itu menjadi juara, dengan para pemain-pemain top ya, ada Kurniawan, ada Aji Santoso, ada Bimasaki, Henro Kartiko, Yeyen Tumena itu, dan lain-lain, beliau lebih tahu nantinya, yang bercerita dengan kenapa mereka juara. Kalau nggak salah, waktu itu ketemu PKT ya, PKT ya, menang Pak PKT ya, itulah Pak PKT, nanti kita akan bicara, kemudian bagaimana juga dengan pandangan beliau ini, Pak Samsudin, tentang PSM yang juara di tangan Bernardo Tavares, dan juga PSM yang akan datang, mungkin ada pandangan-pandangan ke depan, nah kita akan dengar bersama-sama. Oke, saya akan mulai untuk pertanyaan dengan sahabat saya, itu Samsudin Umar, ini, Bang, kalau kita ingin mengenang masa lalu, 23 tahun lalu, itu gimana sih, kok tim bagus, apa bisa bawa tim ini, luar biasa, itu bisa jadi juara. Ini kan sudah lama, tapi kondisi-kondisinya itu kan memang pada waktu itu, semua orang juga mengatakan bahwa ini adalah tim juara, karena dia dibunuh oleh beberapa materi-materi pemain, yang secara kualitas, kemudian secara pengalaman, itu sangat luar biasa, nah disitu ada Purnyawan, ada Bento, ada Haji Santoso, ada Bima Sakti, ada Hendoko-Hendoko, ya, dan kalau pada saat itu kita sebagai pelatih, kalau tidak juara, pasti orang mengatakan ini pelatih-pelatih apa ini, ya kan, Oleh karena itu, itu adalah salah satu tantangan, kemudian kita juga di dalam hal bagaimana mendesain atau menata tim ini, ya kita juga harus hati-hati, karena kenapa? Lata-rata pemain-pemain yang punya prestasi, dan punya pengalaman, dan punya nama, itu kan kalau tidak bisa didesain sedemikian rupa, diramut sedemikian rupa, kemudian tidak bisa disatukan, itu bisa menjadi malah ketaka buat kita pelatih. Sehingga biasanya akan terjadi semacam satu publik, antara pelatih dan pemain, antara pemain dengan pemain. Oleh karena itu, konsep saya pada waktu itu, hanya satu, adalah bagaimana mengharmonisasi tim ke dalam. Harmonisasi yang paling utama dari Pemain-pemain ini, nah terus bagaimana Pak? Untuk harmonisasi ini, pemain-pemain bagaimana? Ya, saya umpamakan dalam satu keluarga kan, bagaimanapun hebatnya keluarga, kalau tidak bisa mengharmonisasi tentang kondisi tim itu, kemudian untuk mencapai sesuatu, itu kan pasti kita kesulitan juga. Oleh karena itu, kita harus tata sedemikian rupa, sehingga pemain itu mampu untuk bagaimana menerima, mampu untuk bagaimana menerapkan, sehingga terjadi semacam satu, memang kekeluargaan yang sangat-sangat bagus. Nah, jadi tidak ada konflik antara pemain dengan pemain, antara pemain dengan pemurus, antara pemurus dengan pelatih. Itu betul-betul bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Nah, manajer saat itu Bang Kusang, Pak Nurlin ya? Ya, penajer para wasis, Pak Nurlin, kemudian wakilnya kan ada Pak Kadir Halim. Pak Kadir, ya. Bang, saya mau tanya ini. Itu bagaimana penerasa, karena ini pemain-pemain bintang semuanya ada orang, itu tentunya disiplin tinggi itu. Ya, tentu. Bahwa kunci keberhasilan itu kan bagaimanapun hebatnya orang kalau disiplin tidak ada. Jadi, di sini kita harus terapkan, pertama adalah disiplin individu. Kemudian bagaimana kita melakukan secara konsep dalam satu unit, itu disiplin dalam hal bagaimana bermainan unit. Kemudian kita konsep bagaimana, konsep bagaimana kita menyerang, bagaimana kita bertahan, bagaimana kita transisi. Dan ini beberapa kali kita harus dicoba dulu bagaimana ke depan. Sehingga pada waktu itu, awal-awalnya saya itu dites dulu itu, ketika pergi di Harimau Tapanuli Cup, di Medan, Hartab. Dan itu ada beberapa tim, dan bahkan ada juga dari tim dari luar. Dan Alhamdulillah pada waktu itu kita bisa keluar juara. Gitu ya? Keluar juara ya. Jadi, itu salah satu penilaian dulu. Kemudian yang berdua, sampai ke Makassar lagi, kita ikut lagi di Sukab. Di Sukab. Di Sukab. Di Sukab di situ kita juara lagi. Nah, ini yang saya lihat, ini perlu kita jaga betul ini untuk bagaimana kita bisa meramu tim ini. Sehingga sasaran kita pada waktu itu adalah bagaimana juara liga. Karena juara liga ini adalah salah satu konsep daripada PCC, itu yang profesional, sudah masuk di profesional. Kalau kita di persilikatan sudah lima kali juara, ya kan? Betul. Kemudian di profesional ini kita belum juara. Oleh karena itu, agisi kita itu bagaimana juara di profesional liga satu ini. Liga satu. Oke. Bang, setelah 23 tahun menunggu, ini cukup lama nih. Ya kan? Dari tahun 2000. Bagaimana abang melihat prestasi yang dilakukan oleh PSM saat ini ketika menjadi juara di liga profesional lagi di liga satu ini? Ada satu yang saya lihat dari semangat pengelola, semangat pengelola, semangat dari supporter, semangat dari pada pengamat, semangat dari pemain. Bapak, kemauan, kemudian kegidihan, kemudian ambisi, kemudian bagaimana kita lakukan itu dengan susah payah, itu kan tidak pernah mengingkat. Siapa yang berusaha, siapa yang mau, tetapi dia betul-betul dia lakukan secara bagus, maka hasilnya itu akan pasti ada. Oleh karena itu, lama baru bisa. Iya. 23 tahun. 23 tahun. Dan kita bersyukur bahwa PSM selama ini sebagai salah satu tim memang yang cukup tua ya, kan dia lahir 19-15. 19-15. Ini PSM ini adalah satu tim yang lebih luar lahir dari induk ini. Hmm, ya kan? Kalau PSC kan, induknya kan 19-3 ini, maka 5. Oleh karena itu, kehadiran PSM itu adalah kehadirannya sebagai sepak bola itu alat umur satu, alat bagaimana menyatukan antara beberapa suku, antara beberapa etnis, antara beberapa agama, kemudian bersatu di dalam hal bagaimana mengangkat barakat dan martabat daripada masyarakat selesaikan ini melalui sepak bola. Dan pasti Pak Salat, Pak Salat, Pak Salat, senang sekali, bangga sekali dengan hasil yang diperoleh PSM saat ini ya. Bagaimana? Ya, saya rasa semua masyarakat ya, apalagi saya sebagai mantan pemain, mantan pelatih, dan penikmat sepak bola. Ketika juara di Madura pada waktu itu, itu masyarakat tumpah ke bawah, ke jalan-jalan itu, eporyanya sangat luar biasa. Luar biasa. Dan ini adalah salah satu yang bisa dibandakan untuk masyarakat selesaikan. Saat ini apa yang kita bisa banggakan, kecuali kalau bukan sepak bola. Yang bisa menyatu, kemudian bereforia, kemudian berjalan, semua, tidak ada. Baru kali ini kelihatan yang seperti itu. Itulah sepak bola. Dan ingat, pada saat itu, itu tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ada kerebutan, ada perkelaian, ada bentrok antara supporter, tidak ada. Semua menyatu. Dan ini adalah kegembiraan untuk masyarakat selesaikan. Dan di sini tidak ada perbedaan. Apa agamamu, apa sukumu, apa kulitmu, di mana statusmu, kaya, miskin, turun semua. Dan ini adalah salah satu momen yang sangat menghagiakan, yang selama ini kita tunggu-tunggu yang seperti ini. Baru dengan sepak bola yang bisa mengangkat harkat dan martabat daripada kita ini. Bang, ini PSM ini luar biasa, saya pikir begini. Tiga kali kalah sejauh ini, luar biasa menurut saya. Hanya tiga kali kalah. Paling sedikit di antara semua tim yang berlagak tampil baik sekali. Nah, sebagai mantan pelatih yang terakhir membawa PSM untuk juara tahun 2000, bagaimana abang melihat pelatih Dera Ruta Fares ini di mata abang? Jadi saya, saya juga melihat bagaimana latar belakang saya, bahwa Sulawesi Selatan ini kan punya latar belakang budaya. Budaya itu ada yang biasa dicatakan, siri napa ce. Siri napa ce. Siri napa ce itu harga diri dan merasa ikut bertanggung jawab dan merasa sedih kalau kita ada sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Bahkan budayaan itu keras, cepat, dan berseni. Ya kan? Nah, itu kan kita lihat, dia punya budaya kan? Taritariannya apa semua itu kadang-kadang keras, kadang-kadang cepat, kadang-kadang berseni. Tapi, ketiga komponen ini, itu kalau keras, tidak dibanyak sedemikian ruha, itu bisa menjadi kasar. Kemudian, cepat, cepat, cepat. Itu bisa menjadi monoton. Kemudian, kalau berseni, berseni, itu pasti seperti taritarian. Nah, oleh karena itu, Tapares datang dengan filosofi siapa boleh yang dia dapatkan dari Sulawesi Selatan, India Kasar. Kemudian, dia pelajari semua, dia analisa semua. Itulah menjadi semacam satu komposisi ibarat lagu. Ini bisa cepat, bisa keras, bisa sehingga dengan demikian, penonton itu, dan masyarakat itu, kalau menonton sepak bolanya PSM bermain, dia ikut bermain. Dia ikut menyanyi, kalau lagu ya, dia ikut menyanyi. Sehingga dengan demikian, ini adalah salah satu pendorong dan motivasi kepada seluruh pemain untuk bagaimana terikut. Bahwa sebagai pemain itu, dia mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Iya. Sangat-sangat, dan berkembang-berkembang. Kita tidak bisa lihat, mengatakan lainnya, pemain muda adalah pemain senior, pemain tua. Yang mana bagus dan mana yang tidak bagus. Jadi, biar dia muda, kalau dia bagus, ya bisa masuk di team. Nah, jadi jangan dilihat ini pemain muda, belum waktunya, tidak. Umur 16 tahun, kalau dia mampu, ya bisa masuk dalam. Itulah era proporsional begini. Karena orang yang proporsional itu, bukan dilihat daripada namanya, latar belakangnya, tetapi dilihat daripada skill individunya. Dia punya jiwa kompetitif, dan dia punya etika. Kalau dia sudah miliki ini, berarti dia orang adalah proporsional. Bukan tua, bukan muda. Mudah pun dia masuk ke dalam. Mantap, Bang. Nah, ini ada lagi satu yang saya mau pertanyaan. Yang paling penting ini, PSM sudah juara. Tapi kan lapangan kita di sini, di Makassar, tidak ada terakhir, matuh angin kalau tidak salah. Menurut apa bagaimana? Apakah perlu ada perhatian dari pemerintah untuk melihat? Sayang kalau PSM main di luar, liga champion nanti kalau main, kita juara tapi main di luar nantinya. Kalau tidak boleh, bagaimana? Itu kan yang mau proses. Terima kasih ini dengan pertanyaannya ini. Luar biasa ini. Tangguh Bandur harus cepat, Pak Wali Kota harus. Jadi begini, kemajuan satu daerah, atau satu provinsi, apa satu negara, hanya tiga yang dilihat itu. Yang pertama, kalau masjid, gereja, apa semua itu penuh, berarti tidak usah ragu. Berarti dia punya imannya, imannya semua sudah bagus. Berarti tabiatnya semua sudah bagus. Jadi gereja, masjid, apa pura, apa semua penuh. Dan itu kan kalau berjalan itu pasti sudah bagus. Yang kedua, kalau pasar, mal, penuh, dan rame, berarti itu ekonomi berputar. Ekonomi berputar seperti itu berarti semua punya pendapatan, tingkat sosialnya pasti bagus. Yang ketiga, adalah sarana olahraga yang mencukupi. Ekonomi berputar seperti itu. Artinya, kita lihat bagaimana masyarakat gembiranya, senangnya, ketika olahraganya bisa berhasil. Kita saja nonton di TV, ke bendera merah putih, naik saja, kadangkali juga kita korban. Kemudian, apalagi sepak bola, sepak bola, apapun juga, kadangkala waktu sholat, kadangkala kita tinggalkan dulu, kita nonton bola. bagaimana kita gembiranya. Oleh karena itu, potensi-potensi seperti ini yang saya sebutkan tadi, harusnya, di undang-undang olahraga sudah jelas bahwa tugas pemerintah itu adalah menyiapkan sarana dan prasaranan. Sarana-prasarananya itu disiapkan, apa sarana-prasarananya daripada sepak bola, apa olahraga lain, ada 53 cabang olahraga itu harus disiapkan. Karena kalau ada ini, itu bisa menjadi semacam satu panggung atau wadah kepada supporter. Jadi jangan heran, kalau misalnya di satu daerah, satu kota, terjadi perkelahian antara kelompok, kemudian ada apa itu, yang Jabret, apa semua, mohon maaf ya, bukan berarti. itu karena-karena, dia tidak punya panggung, tidak punya ini. Tetapi kalau ini kita lihat, sepak bola itu adalah milik seluruh masyarakat. Dan semua terlibat, supporter-supporter hadir dan terbentuk, bukan karena dibentuk oleh pengurus, tapi dia bentuk dirinya. Bagaimana caranya? Dia bentuk dirinya untuk bagaimana mengeluarkan apresiasinya, kemudian mengeluarkan semua dukungannya kepada tim, supaya kebanggaan ini bisa menjadi harga diri dia. Oleh karena itu, masa takat sekarang kita lihat bahwa PSM itu ada di pikirannya, ada di hatinya, dan ada di harga dirinya. Ya kan? Nah itulah yang kita harus buat. Sepak bola Indonesia juga harus begitu. Jangan terjadi gontok-gontokan di atas, jangan terjadi. Ya kan? sepak bola itu bukan dicari orang yang pintar, tetapi dicari orang yang punya pengalaman. Kalau orang pintar bisa dibeli di sini, tapi kalau orang yang punya pengalaman, seperti Pak Ropan ini orang punya pengalaman ini. Ya kan? Ini kayak orang orang apa? Orang sekolah dia sudah tamat. Dia sudah tamat, sehingga ini harus dijadikan semacam satu. pionir untuk bagaimana memberikan masukan-masukan. Karena semua dia tahu. Ya semua dia tahu. Mau teknis, mau non-teknis, mau apa, semua dia tahu. Terima kasih, terima kasih. Dan ini harus kita manfaatkan seperti ini. Saya berterima kasih, saya bisa ketemu dengan Pak Ropan. Apalagi saya. Sudah lama-lama kita tidak ketemu. Waktu ini terakhir untuk kita bicara. Harapan abang tentang PSM Makassar ke depan bagaimana? Sudah juara sekarang, ke depannya bagaimana? Harapannya abang? Mungkin saya masuk di teknis dulu sedikit ya. Meskipun ya mungkin bagi pelatih-pelatih ini mungkin sudah lebih bagus ya. Tapi menurut saya ada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Tapares ini di dalam hal bagaimana mendesain kemudian bagaimana mengkonsep permainan ini bahwa dia tidak perlu bermain cantik tetapi dia selalu harus memenangkan pertandingan. Itu paling penting. Yang satu. Yang kedua dia punya prinsip kok kalah saya di menit pertama kok kalah saya di pertengahan pertandingan tetapi di akhir pertandingan saya akan memenangkan pertandingan. Ini berarti pemain pelatih yang memang punya konsep untuk bagaimana melihat kekuatan dan kemampuan timnya dalam rangka beramai tim ini sampai bagus. Sehingga kita dengan demikian konsep-konsepnya saya dulu begini kalau main kalau main di Stadion Matuani 18 kali main itu saya punya program saya punya konsep itu 3 kali di 18 artinya 18 kali main di sini berarti saya sudah dapat 54 poin kalau main di luar saya cari poin saja draw saya pasti sudah juara oleh karena itu tahun 2020 tahun depannya lagi saya kan final lagi dengan Persija kalau kita kalah 3-2 di final jadi seperti sekarang PSM ini karena main di ada dia punya Stadion di 18 kali main baru 1 kali draw lawan Persija tapi di luar diambil dihajar habis jadi dia juara sebelum sampai ini adalah luar biasa dulu PSM juara nanti di final ada final ini tidak 2 kali lagi pertanyaannya dia sudah juara jadi ini sangat luar biasa oke terima kasih Bang Samson Umar sudah berbicara banyak ini tentang PSM di masa beliau menangani menjadi juara saat ini tahun 2000 dan sampai sekarang PSM juara 3-1 di bawah Benando Tavarez dan harapan-harapan dia ke depan ya beliau untuk PSM Makassar terima kasih banyak dia sudah berbicara luar biasa dia mantap sekali demikian keperluan saya dengan asik dengan Bang Samson Umar ini sampai kita ketemu di lain kesempatan dengan Bung Ropan dari Makassar Ciao